Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial kali ini Saya akan menyajikan tutorial Bagaimana cara Memasukkan file pdf Ataupun file yang lain Misalnya word, excel, dan lain sebagainya Pada postingan blog Atau website Namun sebelumnya Jangan lupa Klik subscribe Untuk berlangganan Tutorial-tutorial saya berikutnya Berikut ini adalah Contoh dari File pdf atau word Ini file word Yang ditampilkan pada blog Bisa Anda lihat Ini adalah Ada sebuah frame Atau pinggai yang di dalamnya adalah File microsoft word Nah ini bisa Di scroll ke atas Kemudian ini Contoh Untuk yang file PowerPoint Ada juga yang file Excel Nah tutorial Kali ini Kita akan Saya akan menyajikan Bagaimana Cara Memasukkan file pdf Kedalam Postingan blog Atau Postingan Dari Website Pertama Di sini Tentunya Kita harus Menyiapkan File Yang akan Disisipkan pada Blog kita Di sini Saya mempunyai File Microsoft word Ini akan Saya jadikan Menjadi PDF dulu ya Caranya adalah Diklik file Kemudian Di Save as Kemudian nanti Formatnya Atau Tipe file Tipe Save file Kita pilih PDF Kita pilih PDF Kemudian kita Ingat Ingat Nama file Ini adalah Browser Berada pada Drive E Modul Bap 1 Browser Kita Simpan Langkah berikutnya Kita membuka Akun Google Kita Buka Google.com Kemudian kita Login ke Akun kita Klik Login Kemudian Memasukkan Alamat email Kita Dan juga Password Kemudian Klik Berikutnya Setelah Kita Berhasil Login Di Disini Kita Pilih Google Drive Jadi File PDF Tadi Kita Masukkan Ke Google Drive Kita Diklik Kota-kota Ini Menu Ini Kemudian Dipilih Drive Kemudian Kita Tunggu Prosesnya Setelah Itu Kita Klik New Untuk Mengupload File Tadi Kita Kita Klik New Kemudian Kita Klik File Upload Lalu Kita Pilih Drive Yang Tempat Kita Menyimpan Tadi Cari Cari Dulu Nah Ini Browser PDF Ini Bar Kemudian Kita Klik Buka Ini Terlihat Proses Upload Sedang Terjadi Kita Tunggu Sampai Selesai Ini Terlihat Sudah Selesai Upload Ini Ada Tanda Warna Cawang Dengan Lingkaran Hijau Di Pojok Kanan Itu Berarti Menunjukkan Bahwa File Kita Telah Terapload Nah Ini Kita Buka Kita Klik Nanti Akan Terbuka Di Google Drive File Yang Telah Kita Upload Langkah Selanjutnya Yaitu Pilih Tanda Titik Kita Pada Pocok Kanan Atas Kemudian Ini Diklik Share Atau Bagikan Kemudian Disini Ada Tanda Rantai Ini Harus Diklik Sampai Hijau Kemudian Disini Kita Rubah Ada Tanda Panah Kecil Diklik Kemudian Dipilih More Atau Lainnya More Atau Lainnya Kemudian Ini Dipilih Unpublic Tiga Diklik Kemudian Diklik Save Kemudian Done Setelah Itu Klik Tanda Tiga Lagi Pojok Kanan Atas Kemudian Diklik Open In New Window Buka Di Window Baru Nah Disini Akan Terjadi Proses Membuka File Tadi Kemudian Kita Klik Tanda Detik Tiga Lagi Klik Kemudian Disini Ada Pilihan Embed Item Atau Sematkan Item Sematkan File Ini Diklik Diklik Sekali Kemudian Ini Adalah Framenya Yang Sudah Berisi File PDF Kita Ini Kita Copy Ya Kita Copy Kita Block Kemudian Copy Dan Jangan Lupa Ini Diklik OK Biar Kita Tidak Lupa Kode Frame Tadi Ini Lebih Baik Kita Simpan Saya Simpan Di Microsoft Word Saya Tempelkan Disini Saya Paste Disini Nah Ini Bisa Kita Simpan Di Drive Kita Yang Mudah Kita Ingat Ini Saya Simpan Dulu Nah Ini Saya Simpan Satu Folder Dengan Yang Tadi Namanya E-Frame Kemudian Saya Klik Save Jadi Nanti Kalau Kita Mau Menempelkan Ini Tinggal Kita Buka File Ini Kita Copy Kemudian Kita Tempel Berikutnya Sudah Sudah Saatnya Kita Membuka Website Kita Atau Blog Kita Nah Ini Adalah Website Atau Blog Saya Ini Sudah Saya Membuat Rencana Membuat Artikel Baru Ini Judulnya Saya Ketik Cara Menempelkan File PDF Pada Blog Atau Website Kemudian Kita Pilih Yang HTML Ini Kode HTML Ini Kita Klik HTML Kemudian Saya Copy Dulu Kode Nya Tadi E-frame Nya Ini Saya Copy Kemudian Saya Tempelkan Pada Ini Isi Artikel Ini Saya Tempelkan Ctrl V Disini Nah Disini Adalah E-frame Dan Seterusnya Sudah Nempel Jangan Lupa Ada Angka Disini 640 Dan 480 Ini Bisa Di Ubah Ubah 640 Ini Adalah Lebar Frame Dan 480 Ini Adalah Tinggi Frame Hasil Kemudian Ini Saya Label Nya Atau Kategorinya Misalnya Tutorial Kemudian Saya Publish Nah Ini Sudah Selesai Dan Bisa Kita Lihat Hasil Nah Ini Adalah Tampilan Dari Hasil Kita Membuat Atau Menempelkan File Tadi Nah Ini Kelihatan Frame Terlalu Lebar Nah Ini Bisa Kita Kecilkan Dengan Cara Mengedit Apa Namanya Lebar Dari Frame Tadi Ini Nah Ini 640 Ini Adalah Lebarnya Ini Saya Coba Menjadi 540 Kemudian Saya Klik Update Dan Kita Lihat Hasilnya Masih Terlalu Besar Atau Tidak Nah Ini Sudah Cukupan Jadi Disini Bisa Kita Arahkan Ke Bawah Atau Ke Atas Nah Itulah Cara Menempelkan File PDF Pada Postingan Blog Kita Atau Pada Website Kita Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Subscribe Untuk Pelangganan Tutorial Tutorial Saya Bermanfaat